HAPPY HOLY KID Kau sedih, ayo bergembira bersama HAPPY HOLY KID Berlari, berlari, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membaca Janganlah kau sedih, ayo bergembira bersama HAPPY HOLY KID 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 Berlari, berlari, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membaca Janganlah kau sedih, ayo bergembira bersama HAPPY HOLY KID Bersama HAPPY HOLY KID Hebo Bersama HAPPY HOLY KID Bersama HAPPY HOLY KID Melihat gunungnya, melihat yang luas. Wah, indah! Kids, kids, ayo bangun. Sudah pagi nih. Lelap sekali tidurnya. Kids, kids, cepat bangun. Lihat tuh, matahari sudah mulai bersinar lagi. Ayo, ayo bangun, bangun adikku. Hari sudah pagi, ayo lekas mandi. Cepat, 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 rampingkan tempat tidur. Jangan malas, malas, malas bangun pagi. Coba tengok di sana. Matahari telah bersinar. Burung-burung berkijau. Senang menyambut pagi. Lihat tuh, hari sudah pagi. Tapi kids masih ngantuk. Eh, jangan. Ayo bangun, kalau mau tidur doang, ngapain di sini jauh-jauh? Ayo, kita menikmati keindahan alam citaan Tuhan di pagi hari. Oh iya, kids mau menghirup udara segar pagi hari. Hmm, aku mau membangunkan happy juga. Kids juga mau merapikan tempat tidur dulu. Happy, Happy, sudah bangun belum? Ayo Happy, bangun. Aku masih ngantuk nih. Iya, tapi hari sudah pagi. Lihat, langit sudah mulai terang. Ayo, ayo bangun, bangun adikku. Hari sudah pagi, ayo lekas mandi. Cepat, 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 terapikan tempat tidur. Jangan malas, malas, malas bangun pagi. Coba tengok di sana. Maka hari telah bersinar. Burung-burung berkijauh, senang menyambut pagi. Nah, sekarang semua sudah bangun. Ayo cepat, kita mandi di sungai. It's on dia, Deida. Kita cari kayu lagi yuk. Di sebelah sana yuk. Ah, sudah aja yuk. Kita balik ke tenda. Kita kan sudah dapat kayu. Ah, mohon dia, Deida. Ini kayunya kurang banyak. Kan baru sedikit. Nanti buat api umum malamnya kurang dong. Api kit capek. Kan sudah berjalan dari tadi. Kaki kit capek sekali. Nah, mohon dia, Deida. Kalau capek, kita itera dulu di sini. Wah, itu ide yang keren. Kita duduk di sini aja. Wah, siang-sia ada yang bernyanyi. Siapa ya? Eh, iya. Ah, itu sih suara burung. Wah, suaranya keren sekali. Nah, mohon dia, Deida. Bagaimana kalau sambil istirahat, kita juga bernyanyi bersama burung itu. Iya, iya. Itu baru keren. Kalau bekerja sambil bernyanyi, Kit gak akan capek. Kecau burung yang di dahan, suaramu mertu sekali. Saling bercanda, bebas merdeka, kau terbang kesana kemarin. Wah, sekarang jadi gak capek lagi. Benar ya? Kalau hati gembira, badan terasa ringan. Yuk, kita cari kayu lagi. Iya, mohon dia juga punya ide. Tuh, di sebelah sana ada kayu yang sudah kering. Iya, wah. Kok langitnya mulai mantung? Ah, mohon dia, Deida. Ayo kita cepat pulang. Iya, yuk kita pulang ke tenda. Pada nanti kita kehujanan. Wah, siang-siang begini kok hujan. Liburan jadi gak asik dong. Harusnya bisa jalan-jalan di hutan atau berenang di sungai yang airnya jernih. Dan main bola di padang rumput. Atau main layangan. Ah, jadi cuma di dalam tenda doang. Wess, gampang. Wess, gampang. Ah, tidur saja. Ah, tidur lagi, tidur lagi. Kapan pula makanya? Iya, harusnya kita sudah bisa main ke hutan dan cari buah-buahan. Lalu makan buah sampai buah. Ah, sebel. Wess, gampang. Tunggu saja. Nanti juga berhenti hujannya. Iya, tapi sampai kapan? Mandi jadi tambah sebel. Ah, gak usah sebel. Kalau kita ngomel, toh hujan juga gak berhenti. Oh, iya. Tapi mendingan makan sih. Ah, enggak. Tadi, Mandi sudah makan. Jadi, Mandi masih kenyang. Wess, gampang. Mending tidur aja. Ah, Mandi juga gak ngantuk. Wah, sebaiknya kita melakukan sesuatu. Sambil menunggu hujan selesai. Nah, Mandi ada ide. Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan aja? Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Sambil menunggu hujan selesai. Ku ingin pergi ke taman bunga. Ku ingin menari dan menyanyi. Sambil melihat, lihat warna-wangi. Bunga di taman yang indah. Ku nyanyikan lagu kuku-kuku-kuku. Berlang tinggi bayang. Oh, indah. Oh, indah iya. Taman ku tempat bermain. Ku ingin pergi ke taman bunga. Ku ingin pergi ke taman bunga. Ku ingin menari dan menyanyi. Sambil melihat, lihat warna-warni. Bunga di taman yang indah. Iyata-kuku, yanma tahu. Thank you for your love. Ku ingin pergi ke taman ke taman bunga. Saudara! Ku ingin pergi ke taman bunga Ku ingin menari dan menyanyi Sambil melihat, lihat warna wangi Bunga di taman yang indah Ku nyanyikan lagu kupu-kupu Terbang tinggi melayang Oh indah, oh indah niat Taman ku tempat bermain Ku ingin pergi ke taman bunga Ku ingin menari dan menyanyi Sambil melihat, lihat warna wangi Bunga di taman yang indah Ku nyanyikan lagu kupu-kupu Terbang tinggi melayang Oh indah, oh indah niat Taman ku tempat bermain Halo adik-adik Holi Kids Yang hebat, heboh, keren Nah adik-adik gimana nih Masih tetap semangat kan Harus dong Karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya Ini dia Tebakan apa Iya kumah Tebakan apa Pasti modi bisa jawab Begini nih Kalau bebek 10 Dikali 2 Ada berapa Wah Kumah sudah pintar main kali-kalian ya Ayo berapa Ayo berapa Pasti jawabannya 20 bebek Salah Ah masa salah 10 kali 2 kan sama dengan 20 Aku mah gimana sih Salah Bebeknya dipanggang apa digoreng Ah sumbo Makan melulu Ayo Mondi punya ide enggak Wah Ada berapa ya Jawabannya Weh gampang Ada 8 bebek Hehehe Loh kok 8 Kan Ada ini 10 bebek Yang dikali 2 Sedang berenang Yang tinggal 8 Kali itu kan Sama dengan Itu tuh Hehehe Sungai Hahaha Kuma pintar Sekarang gantian Ada gak ayam yang berkokoknya pagi-pagi Ada dong Ayam di dekat rumah sumbo Berkokoknya pagi-pagi sekali Oh iya pagi-pagi sekali Ah masa Iya bener Iya Di dekat rumahku juga ada Geta Itunya berisik sekali Itunya apa Berkokoknya berisik sekali Berkoknya berisik sekali Berkoknya berisik sekali Kanggu aku tidur aja Berisik sekali Hah, nggak percaya? Benar. Ah, mana ada ayam yang berkokoknya? Pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali. Kalau ayamnya biasanya berkokoknya begini. Kokoroyok. Gitu. Ayamnya kumah, jawabnya berisik sekali. Maksudku itunya, kukuruyuknya berisik sekali. Bukan bunyinya berisik sekali. Gitu. Nah, hujannya sudah berhenti. Benar juga ya. Lebih baik menunggu dengan suka cita daripada dengan ngomel. Kata Kits. Kalau hati gembira, badan terasa ringan. Iya, lebih baik senang daripada sedih. Kalau menunggu dengan senang, tidak terasa. Benar juga, kata Kits. Kalau hati gembira, badan terasa ringan. Tapi kalau ngomel-ngomel, rasanya jadi lama. Ah. Montri ada ide. Kita main di luar yuk. Abis nyanyi, hati jadi gembira. Badan terasa ringan. Sekarang sepertinya sudah mau sore. Bagaimana kalau kita sekarang mandi dulu? Mandi. Kalau mandi dulu, kapan pula makanya? Ya nanti dong, kalau sudah mandi. Kuma mau ikut gak? Wess, gampang. Wah, wess, gampang lagi. Ikut gak? Wess, gampang. Kuma itu aja. Itu apaan? Ah, itu. Kuma ikut. Yuk kita ke sungai. Kita berenang. Hehehe, kan habis hujan. Kalau sungainya banjir bagaimana? Oh iya. Wah, mandi ada ide. Kita lihat dulu. Kan sungainya kecil, bukan sungai besar. Iya, yuk. Setelah mandi, kita makan ya. Wah, untung tadi kayunya ditutup plastik. Jadi gak basah waktu hujan. Ya, kalau basah, kita gak bisa buat api unggun nih. Terus kita kedinginan. Eh, tapi untung juga malam ini gak hujan ya. Iya, coba kalau hujan. Wah, makin kedinginan. Hah, lihat di langit. Wah, malam ini langitnya indah sekali ya. Bintangnya banyak sekali. Heboh banget. Yang buat hebat ya. Ah, coba aku dapat terbang. Aku mau ambil satu dan kubawa pulang. Aku taruh di kamar. Dan biar kelak-kelip terus di kamarku. Aku mau nyanyi lagu bintang-bintang. Tapi dulu aja deh. Holi dulu dong. Iya, iya. Nanti kita gantian ya. Bintang ini langit indah sekali. Terbang tinggi lawan menghiasi langit malam. Aku ingin terbang tinggi ke sana. Mengambil satu untuk kawan-kawanku. Ah, kalau terbang ke sana jauh sekali. Bagian, bintang yang kita lihat kecil itu ternyata sangat besar. Dari mana Holi tahu? Emang Holi pernah ke sana? Bukan. Aku taunya dari baca buku. Bintang yang kita lihat itu sangat besar. Tetapi karena sangat jauh, jadi kelihatannya kecil sekali. Oh. Hebat ya Tuhan yang menciptakan. Iya. Eh, kalau besar sekali bagaimana aku bawa pulangnya ya? Ya, gak bisa kalau dibawa pulang. Eh, Kits dan yang lain kemana ya? Hah, Kits sudah bobo dari tadi. Kalau begitu, kita juga bobo yuk. Iya yuk. Besok bangun pagi-pagi lagi. Selamat malam. Dah, selamat malam Happy. Selamat bobo ya. Ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holi Kids ya. Karena di Happy Holi Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain lho. Seru kan? Nah, satu lagi nih. Pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar. Taat kepada mama dan papa. Serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Pemain boneka. Erika, Suroso, Rahmat, dan Adik. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Lightning. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Tuna. Tuna. Properti. Erica dan Rahmat. Musik scoring. Hituan. Tuna. Tuna. Tuna editor. Tuna. Tuna. Adik. Animator 3D. Tuna. Video editor. Goli. Tuna. 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 ZANU NAN BOMBARON!